NU kalau menyimpang dari Bahasim, Giyasbullah, jangan ikuti Itu pesannya Giyasat, dan Giyasat ulama Madura masih kaki saya Ini jangan main-main gitu loh Jadi penyesatan yang dilakukan Sass, Giyakud, dan lain-lain Menyimpang dari Bahasim, daunnya Giyasat, jangan ikuti Anggap anjing menggonggong kafirah berlaku Kalau untuk kalangan NU Madura khususnya ya Saya akan dibicarakan lebih luas Bagaimana sikap teman-teman NU Madura ketep dua tokoh Kacau balo NU ini Nah ini sebentar lagi ya mau ada Muktamar nih Ada beberapa nama yang muncul Antara Giyasat, Giyasat, dan Giyasat, dan lain Itu gimana peluang mereka dan apa upaya teman-teman di NU garis lurus ini Untuk menghalangi kehancuran lebih dalam NU Menghalangi kehancuran NU lebih dalam Menghalangi kehancuran NU lebih dalam Lagi-lagi itu kan fonis Seolah-olah Bang Edi ini Tahu persis tentang NU Padahal di lain sisi Dia mengatakan Bukan orang NU Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pada Suat TV Dunia maya sedang heboh dengan ujara tempat jin buang anak Saya akan bincang-bincang dengan Gus Air Gimana Gus kabarnya? Alhamdulillah Bang Pemirsa sosok Edi Mulyadi Wartawan senior Memang banyak menghiasi medsos terutama di Youtube Nah saya mencoba gitu kan banyak Apa liputan-liputan Youtube-nya yang tidak kalah menohoknya Tidak kalah menohoknya Yaitu ketika beliau Bincang-bincang Edi Mulyadi Dengan salah satu Ulama Madura Dia ini bilang Said Agil dan Yakut sesat Haram mengundang mereka Ini judulnya Saya sedang Bersama dengan salah satu Anak muda Madura ya Saya juga dikirimi Ini videonya sudah agak lama Kayaknya sih jelang Jelang apa ya Jelang Motamar Motamar kalau tidak salah Saya dikirimi Minta bagaimana gitu ya Saya cuma bisa bersedih saja Waktu itu Mau mengadu pada siapa Karena seperti yang pernah kita dulu live Ketika saya masih di Madura Dulu kan tidak seperti itu ya Bahwa ada ketidaksamaan antar tokoh antar kiai Itu kan wajar Tetapi bahwa ketidaksamaan itu kemudian mencuat Dan dilalahnya Dilalah gue bahwa sobo ya Takut Takut keliru Kena bahasa Sudah-sudah Sudah-sudah Nanti disemasi lagi Nggak boleh Dilalahnya Di ekspos Saya Saya mengikuti Sampai dua kali Saya tonton Bang Edi Disitu mengaku Bahwa bukan Orang NU Kalau anda Bukan orang NU Terus masuk ke lini NU Hanya mencari Kesalahan-kesalahan Orang NU Tapi maksudnya OPPO Jadi sekali lagi Seperti pembicaraan awal Pembicaraan itu Bukan hanya teks Tapi konteks Oke Jadi jangan disalahkan Umpamanya Saya atau rekan-rekan kami Mencurigai Bang Edi Ada misi khusus Oke Kita coba lihat ini Apa video Kalau saya Mengelola Bondo Tidak sama dengan Abah saya Jangan diikuti Orang tuanya Jadi kalau dia Mengelola Bondo Ajarannya Nyeleneh-nyeleneh Kayak Saz ini Jangan diikuti Teku Kalau menyimpan Dari Bahas Jangan diikuti Itu pesannya Dan kiasat Ulamah Madura Masih kaki saya Ini jangan main-main Gitu loh Jadi penyesatan Yang dilakukan Saz Yakud dan lain-lain Penyesatan Menyimpan dari Bahas Dauhnya kiasat Jangan diikuti Jangan diikuti Anggap anjing Menggonggong Ke vila berlaku Oke Kalau untuk kalangan NU Madura khususnya Ya saya akan Bicara lebih luas Bagaimana sikap Teman-teman NU Madura Ketak dua tokoh Kacau balau NU ini Bahwa salah satu BGNU Organisasi Di salah satu KB Pakin Madura Mengatakan Haram hukumnya Mengundang Said Agil Bagi ranting MBC Apalagi cabang Tolong sampaikan Pada Said Agil Dan itu Dipatuhi Oh iya dipatuhi dong Saya tidak berada Nyebut BGNU Tapi salah satu BGNU Karena pengurusnya Itu kakak saya Ada disitu Banyak Masya Allah Masya Allah Nah ini sebentar lagi Yang mau ada Muktamar nih Ada beberapa Nama yang muncul Antara Ayas Lagup Dan dia Terlain Itu Gimana peluang mereka Dan apa Upaya Teman-teman Di NU Garis Terus ini Untuk Menghalangi Kehancuran Lebih dalam NU Jawa Menghalangi Kehancuran NU Lebih dalam Lagi-lagi Itu kan Fonis Seolah-olah Bang Edi Ini Tahu persis Tentang NU Padahal Di lain Sisi Dia mengatakan Bukan orang NU Selain Menyikapi Dipimpin Oleh Pada masa itu Sebelum Matamari Kaisas Kaisas Yang supirnya Mabok Jadi dianggapnya Kaisas Itu adalah Supir Mabok Kedua Dua orang Itu kan Coba loh Maksudnya adalah Kiyahestakuf Kiyahestakuf Dan Kaisas Adanya juga Adanya juga Di bawah-bawah Ini Menggunakan Dia bertanya Kepada NU Garis lurus Sebenarnya Menurut saya NU Garis lurus Ya bukan NU Karena NU Sejak didirikan Dalam sejarahnya Tidak ada Embel-embel Garis lurus Garis tengah Atau apapun NU 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 Tapi Terserah Mungkin Sebuah ekspresi Tapi Apa yang dikatakan Oleh Bang Edy Ini kan sudah Memfonis Untuk Jadi NU ini sudah Dianggap rusak Terus Untuk membenahi NU Menggunakan NU Garis lurus Kan begitu Maksudnya Agar Tidak terjerumus Lebih dalam lagi Jadi ancur banget Menurut penilaian Bang Edy Jadi Maka itu Kalau kembali Kepada persoalan Yang hari ini Sedang mengemuka Terkait dengan Penajam Yang diistilahkan Dengan Jin Buang Anak Walaupun Jin Buang Anak Itu sendiri Adalah peristilahan Yang umum Tiap hari Tapi Karena konteksnya Satu Kemudian Kedua Latar belakang Mungkin Latar belakang Bang Edy Ini siapa Kan di tengah rai Dia Bukan Hanya disitulah Itu mungkin Profesi pekerjaan Bahwa dia Ada di balik Kelompok-kelompok Yang selama ini Mengusung Ideologi Yang selalu Ditentu Yang ngulik-ngulik Mulu Kesalahan orang lain Kemudian di blow up Terus disikapi sendiri Kalau Disimpulkan Disimpulkan Sendiri Terus disebarkan Sendiri Tetapi kan Yang nonton Tidak sendiri Kalau itu Ada 72.000 Artinya Saya Kalau Lihat komentarnya Dominan Menyetujui Apa yang disampaikan Oleh Bang Edy Itu artinya Sudah berapa Ribu orang Dalam tanda petik Yang tersesatkan Oleh Penyampaian Bang Edy Kenapa Saya katakan Tersesatkan Karena saya Tidak merasa Apa yang disampaikan Oleh Kiai tadi Dan apa yang Diphonis Oleh Bang Edy Itu terjadi Tidak Oke Kalau dikatakan Menyimpang dari Ajaran Mbah Hashim Benar Saya punya Ceramanya Keasat saya punya Yang disahat saya punya Dalam bahasa Madura Tetapi Apa yang menyimpang Dari Mbah Hashim Penyimpangan Yang dilakukan Oleh Pengurus NU Apa Ini pengurus Ya Kalau Umpama Ini lagi-lagi Kita akan harus Pilih Pak Yaisaid Gus Yahya Gus Yakut Melakukan sesuatu Yang sifatnya Pribadi Kan tidak boleh Dicampur aduk Dengan Oke NU Betul 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 Umpamanya Gus Yahya Masuk Ke sebuah tempat Peribadatan Diluar Islam Tapi Pribadinya Begitu Yaisaid Pribadinya Atau Toh Masuk Biasanya kan Framingnya Kesana Iya Betul Tetapi Dalam rangka Satu titik Menuju Kebaikan Kebersamaan Lalu Dimana Melanggarnya Oke Oke Dan zaman Berbeda Bos Zaman Yair Hasim Dengan Zaman Sekarang Bahaya Yair Hasim Kan di Zaman Apa Peperangan Kan Di Zaman Penjajahan Terus Masuk Ke era Kemerdekaan Di Awal Kemerdekaan Sampai 1947 Kalau Enggak Salah Beli Wafat Gitu Oke Saya Coba Bacakan Ini Komentarnya Memang Luar Biasa Apa Yang Dikatakan Oleh Edi Dan Narasumber Itu Menancap Sekali Terhadap Audiencen Atau Sini Dari Dono Wibowo Ini 7 jam Yang Lalu Diedit Mantap Bang Edi Terima Kasih Edisi Kali Ini Sangat Memberi Pencerahan Buat Kami Pengagum NU Namun Berada Di Luar Organisasi NU Semoga NU Kembali Ke Hitoh Dan Semakin Membaik Dari Alan Sutarjo Konon Sudah Soan Ke Israel Fatikan Cina Dan Lain-lain Untuk Minta Restu Apa Tidak Keblinger Dua Komentar Ini Saja Sudah Menunjukkan Bahwa Penonton Bang Edi Itu Mempercayai Kemudian Sama Dengan Bang Edi Melemparkan Fitnah Pula Minta Israel Kisopo Guzahya Kesana Dalam Rangka Apa Artinya Kan Sama Antara Objek Yang Ditonton Dengan Penonton Akhirnya Ada Kesamaan Oke Oke Coba Saya Juga Ada Komentar Lagi Satu Bulan Yang Lalu Dari Muhammad Abdullah Jujur Saya Sudah Tahu Ini Sejak Lama Siapa Si Agil Itu Buat Kalian Yang Tahu Lebih Baik Diam Ikut Ikut Berjalannya Waktu Pasti Kalian Tahu Kebenaran Akan Selalu Berkilo Saya Melihat Lebih Kepada Konteks Dan Latar Belakang Bang Edi Itu Sendiri Ini Sebenarnya Kalau Pada Suka TV Ngundang Bang Edi Kita Ngobrol Mungkin Lebih Pas Kan Bisa Kita Gali Dari Mana Sumbernya Oke Tetapi Ada Juga Ternyata Yang Membela Kisah Siapapun Kalian Para Usad Atau Kei Yang Suka Pada Kisah Ilmu Kalian Gak Seberapa Kalau Dibanding Dengan Ilmunya Kisah Dan Saya Mau Tanya Letak Kesesatan Kisah Itu Dimana Nah Ini Menjadi Sebuah Pertanyaan Yang Sama Tetapi Sisi Buruknya Kan Begini Maka Saya Ketika Diajak Bicara Kadang Kadang Kita Melihat Sisi Manfaat Dimana Kalau Saya Pengagum Al-Huzali Kalau Sesuatu Tidak Ada Manfaatnya Haram Artinya Yang Mudah-mudahan Kalau Ini Harapan Saya Untuk Menjadi Pelurusan Dan Menambah Saudara Dan Saya Tidak Merendahkan Bang Edi Tidak Saya Tetap Menghormati Sebagai Orang Yang Hebat Mungkin Tetapi Bahwa Dalam Kontek Ini Seperti Itulah Analisa Saya Dari Saya Bolak Balik Sampai Dua Kali Sisi Mak Itu Kepada Orang Ini Kedepan Memang Di era Keisas Yang Dua Periode Terkenal Dengan Bagaimana Membumikan Islam Dengan Slogan Islam Nusantara Ini Menjadi Polemik Dari Berbagai Hal Tetapi Esensinya Sama Membumikan Islam Ini Menjadi Serangan Tajam Terhadap Keisas Ini Seringkali Keisas Disebut Sesat Disini Padahal Tidak Tahu Esensi Islam Nusantara Itu Apa Seperti Itu Ya Disitu Memang Orang Nyenyir Itu Kan Pertama Bisa Karena Tidak Tahu Yang Kedua Yang Parah Sok Tahu Kalau Tidak Tahu Tidak Tahu Tapi Sok Tahu Ya Bagi Itu Mudah Mudah Nanti Bisa Kita Gombrol Dan Tidak Mau Tahu Oke Netizen Terima Kasih Bagaimana Menurut Anda Saya Tunggu Komentarnya Terima Sih Jangan Lupa Like Share Subscribe Pada Suha TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi